Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Kutrit O-Gang Di video kali ini, Kutrit O-Gang kembali lagi merangkum sebuah film yang menceritakan tentang anak muda yang dijuluki oleh para pebalap disana sebagai dewa balap gunung Akina yang padahal dirinya hanya anak muda si pengantar tahu guys Oke guys, sebelum kita lanjutkan alur ceritanya ada baiknya nilapikan kesandaran, pasang handsfree dan buat senyaman mungkin diri kalian karena alur cerita ini sangat membangkitkan hormon adrenalin kalian dan semoga cara saya bercita dapat menghibur hati kalian yang mungkin sedang galau karena kantong makin kempes guys Pada awal cerita, kita diperlihatkan sebuah jalanan yang berliku-liku pada sebuah gunung Akina layaknya sebuah sirkuit tepat balapan Formula W Lalu, kita diperlihatkan dua orang pria yang bertaruh untuk banyaknya kemenangan atas pembalap-pembalap liar yang menuruni gunung-gunung yang ada di Jepang mereka adalah Riosuke dan Takeshi Di sisi lain, ada seorang anak muda tampan mengendarai sebuah mobil tua keluaran Toyota yaitu AE86 bernama Takumi Fujiwara Takumi dengan sangat santuy melakukan drifting-drifting sempurna berkecepatan tinggi sambil membawa tahu pesanan pelanggannya Ayahnya seorang pemabuk berat yang dulunya adalah seorang pembalap hebat tak terkalahkan namun dirinya keburu menikah muda dan saat ini hanya menjadi penjual tahu susu di depan rumahnya keesokan harinya di sekolah, teman Takumi pria gendut yang sotoy berangan-angan menjadi pembalap hebat dan memberikan pengajaran kepada Takumi cara mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan dia adalah Izuki Izuki adalah anak seorang pemilik pom bensin yang juga adalah sahabat ayah Takumi saat mereka nongkrong bersama, seorang wanita cantik melintasi mereka sambil memandangi wajah tampan Takumi lalu tersenyum dia adalah Natsuki Mogi sehabis pulang sekolah, Natsuki dijemput oleh seorang laki-laki mengendarai Mercedes-Benz dia orang yang selalu membantu Natsuki dan ibunya scene berpindah ketika Takumi bekerja part-time di pom bensin milik ayah Izuki datanglah Takeshi bertanya tentang dewa balap gunung Akina son taksi sotoy Izuki mengatakan kalau dialah dewa balap itu namun jika ayahnya sudah tiada ayah Izuki, Yuchi mengatakan kalau tidak ada dewa balap di gunung Akina namun Takeshi tidak memperdulikan itu dan mengatakan kalau dirinya akan menunggu dewa balap gunung Akina malam ini juga Izuki yang sotoy abis pun berniat menerima tantangan tersebut bersama Takumi dan teman-temannya Izuki datang dengan menggunakan dua mobil sedan Takumi mengingatkan kepada Izuki kalau dirinya harus pulang tepat waktu karena dirinya takut dengan ayahnya yang sangat killer Izuki keluar mobil dengan menggunakan setelan pembalap profesional dan bertemu dengan Takeshi lalu mulailah mereka balapan dengan Izuki didampingi Takumi dan Takeshi didampingi Ryosuke belum aja hitungan selesai Izuki sudah menancap gas duluan hingga Ryosuke berkata amatir banget nih orang saat balapan itu Takumi teriak-teriak ketakutan karena gaya menyetir Izuki sangat amatir hingga membuat Izuki tidak fokus dan menabrak pembatas jurang dia pun mengalami kekalahan dan dipermalukan Izuki mengantar Takumi tepat pada waktunya namun setelah keluar dari mobil Izuki Takumi muntah-muntah mabok berat scene berpindah di Indomaret Indo Alam Residen Chitayam Takeshi mengatakan kalau dirinya sudah sangat ingin adu balap dengan Ryosuke Ryosuke mengatakan kalau dirinya belum siap balapan dengannya dan memberikan nasihat kepada Takeshi saat dalam mobilnya Ryosuke mengatakan rifting yang kurang mulus meski mobil GTR-nya bertenaga besar sehingga Takeshi sangat mudah disalip pada trek-trek berkelok di gunung Akina setelah mendapati nasihat tersebut Takeshi kembali untuk pulang melewati gunung Akina saat itu tepat di belakangnya ada mobil melaju dengan kecepatan tinggi Takeshi pun meladeninya namun ketika ditikungan Takeshi dengan mudah disalip oleh mobil tersebut Takeshi yang terkesima dengan mobil tersebut didapatinya kalau mobil itu adalah Toyota AE86 bertuliskan toko tahu di bagian mobilnya keesokan harinya Takeshi kembali lagi datang ke pom bensin ayah Izuki dia bertanya siapakah orang yang telah berhasil mengalahkannya semalam di gunung Akina dengan hanya menggunakan Toyota AE86 dan bertulisan toko tahu tersebut saat itu Takeshi tetap tidak mendapati kejelasannya yuchi menebak kalau dia pasti bunta Fujiwara yang tidak lain adalah ayah Takumi Fujiwara setelah selesai bekerja Natsuki mogi mengajak Takumi sekedar berjalan-jalan di tepi laut dia mengatakan kenapa dirinya tidak mau mendekati dirinya di sekolah Takumi menjawab kalau dirinya takut dikatakan berpacaran dengan Natsuki Natsuki ternyata adalah teman lama Takumi Natsuki menagih janji Takumi untuk menjemputnya pergi bernang ke pantai pada hari Minggu dan membisikkan kalau dirinya sudah membeli bikini button yang sangat kekurangan bahan dan mereka pun berpisah Takumi terniang-niang dengan bisikan Natsuki lalu segera bertanya kepada bunta ayahnya apakah mobilnya dipakai minggu besok? ayahnya mengatakan iya dirinya akan memakainya untuk pertemuan para pedagang tahu sekelurahan Raga Jaya di malam harinya yuchi menemui bunta untuk mengajaknya ke sebuah klub malam hal itu dilakukan karena dia sangat penasaran dan bertanya apakah dia mengalahkan GTR malam kemarin bunta menjawab kalau dirinya terkena penyakit wasir dan sudah tidak mampu lagi duduk berlama-lama di mobil untuk mengantar tahu semua itu sudah lama digantikan oleh Takumi anaknya bunta bercerita saat itu usia Takumi baru 13 tahun dia menyetir di gunung Akina yang terkenal terjal awalnya Takumi berangkat pukul 4 pagi dan dia kembali ke rumah pukul 5.30 pagi setahun kemudian Takumi sampai di rumah pukul 5.15 pagi malahan dia pernah pulang tepat pukul 5 pagi dua tahun setelahnya bahkan dia bisa pulang sebelum pukul 4.30 dimana itu sudah termasuk dalam mengambil tahu dan artinya Takumi hanya memerlukan waktu 4 menit 30 detik untuk mengitari gunung Akina selama 5 tahun tersebut Takumi tidak pernah mengalami kecelakaan tetapi ada suatu hari dimana dirinya ingin buru-buru dalam posisi ngantuk dia menginjak pedal gasnya yang mengalibatkan tahunya hancur ketika dia sampai di rumah dia pun dipukuli habis-habisan oleh ayahnya keesokan harinya ayahnya mempunyai ide memberikan secangkir minuman untuk disimpan di dashboard mobilnya jika airnya seteteh saja tumpah maka ayahnya akan membunuhnya dan dari situlah skill dewa berkendara Takumi semakin berkembang keesokan harinya Izuki yang habis dinasihati Bunta kalau seorang pembalap harus bangkit kembali dari kekalahan meminjam mobil ayahnya untuk balapan kembali awalnya ayahnya menolaknya namun Izuki memegang bukti pembayaran ayahnya yang habis pergi ke klub malam bersama Bunta Yuchi yang takut diadukan kepada istrinya lalu tidak bisa menolak permintaan Izuki Yuchi yang sangat sayang dengan Izuki anak si mata wayangnya menelpon Bunta dan meminta tolong kepada dirinya agar nanti malam Takumilah yang turun untuk balapan di gunung Akina Bunta membuat kesepakatan kepada Takumi jika dia ingin memakai mobil di hari minggu dirinya harus mengalahkan GTR pada malam ini di gunung Akina Takumi yang terniang-niang atas bisikan Nasuki atas bikini bottomnya langsung bergegas mengambil kunci mobil dan pergi ke gunung Akina di lokasi star sudah terdapat Izuki yang menggunakan mobil keluarga ayahnya untuk balapan dia pun dipermalukan kembali dan diusir dari arena balap tersebut tak lama kemudian Toyota AE86 naik ke puncak Izuki sangat gembira karena dia mengira Bunta yang membawa mobil itu ketika itu malah Izuki terkaget karena Takumilah yang datang Takumi menjelaskan bahwa dirinya sudah 5 tahun mengantar tahu melewati gunung Akina dan dirinya juga pernah mengalahkan GTR milik Takeshi malam lalu lalu mulailah balapan itu dengan sangat santu dan gaya katronya Takumi melesat kencang namun dirinya tidak bisa melewati GTR milik Takeshi hanya bisa membayanginya saja baru ketika melewati turunan yang berkelok Takumi memanfaatkan pinggir parit dalam untuk menyalip sehingga balapan itu dimenangkan Takumi saat sampai di bawah Takumi diberhentikan oleh Riosuke Riosuke mengajak untuk balapan dengan Takumi namun Takumi menolaknya dan mengatakan kalau balapan ini hanya permintaan ayahnya Takumi akhirnya dapat beribur dengan Natsuki di pantai saat pulang mengantar Natsuki dirinya memuji gaya menyetir Takumi yang sangat baik lalu mendapatkan kecupan manis dari Natsuki yang membuat Takumi jatuh cinta abis Itsuki membeli Toyota AE86 sendiri dan menamainya dengan Akina Speedstar dia meminta kepada Takumi untuk mengajari dirinya balapan di gunung Akina malam harinya Itsuki mencoba menuruni bukit Akina dengan meminta saran kepada Takumi atas gaya menyetirnya di tengah jalan menuruni gunung ada sebuah mobil Mitsubishi Evo 4 dengan kecepatan tinggi dari arah belakang Takumi meminta Itsuki menyalakan lampu hazard namun mobil tersebut malah menabrak mereka dari belakang ternyata dia adalah Seiji dari tim balap profesional yang mengira kalau mobil itu adalah milik tukang tau yang biasa menitasi Akina namun ketika berhenti Seiji mengatakan hanya seorang sampah yang mengendarainya mereka berdua tidak mengiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan Izuki saat itu ngoceh gak jelas yang membuat tak fokus berkendara dan hilang kendali ketika mobil Evo 4 tadi melintang di jalan karena kejadian tersebut Takumi meminta Izuki bertukar posisi dia akan melayani Evo 4 Seiji itu Takumi saat itu agak kesulitan melakukan drifting dengan mobil Izuki hingga dirinya menabrak pembatas jalan dia juga mengatakan kalau mobilnya tidak senak mobil ayahnya Izuki yang ketakutan akhirnya pingsan di jalan guys Takumi berhasil menyalip mobil Evo 4 Seiji hingga dirinya terkaget dan lepas kontrol hingga memutar menabrak pembatas jalan sesampainya di rumah Takumi Izuki muntah-muntah hingga terjatuh pingsan malam itu keesokan harinya Takumi dimarahi ayah Izuki bukan karena mobilnya menabrak melainkan karena dia bisa mengalahkan Evo 4 hanya dengan mobil rongsok AE86 milik Izuki sementara sang raja balap muntah-muntah dari semalam guys Takumi yang penasaran bertanya kepada ayahnya tentang settingan-settingan mobil AE86 miliknya ayahnya mengatakan kalau untuk men-setting suspensi saja dia membutuhkan waktu sekitar 1 bulanan seperti mengecek rem, jarak roda dan lain sebagainya ketika melintas gunung Akina Takumi melihat Ryosuke sedang men-setting mobilnya Takumi pun akhirnya mampir dan bertanya-tanya tentang penyetelan suspensi dan ban dengan senang hati Ryosuke menjelaskan kepada Takumi sambil melihat isi dari mobil AE86 milik Takumi Ryosuke mengatakan kalau mobil Takumi sudah disetel ayahnya dengan sangat sempurna Takumi kemudian menyetujui balapan dengan Ryosuke dan memberikannya waktu 3 minggu untuk Ryosuke menyelesaikan settingan mobilnya Ketika Takumi melintas di gunung Akina, Takumi dikejar dan disalip secara brutal oleh salah satu ketua dari pembalap emperor bernama Kyo Shisudo Takumi yang bermental anak muda lalu meladeninya dan kejar-kejaran pun terjadi Takumi terus menempel mobil Kyo Shisudo Sampai pada saat itu mobil AE86 Takumi panas hingga pistonnya membara lalu mesin mobil Takumi pun rusak dan berhenti begitu saja Tanpa sepengetahuan Takumi, Bunta bersama Yuchi, ayah Izuki memasukkan mesin balap twin cam ke AE86-nya Lalu mencobanya di gunung Akina hingga ayah Izuki muntah-muntah habis-habisan guys Saat itu Takumi gembira melihatnya Bunta yang mengetahui anaknya ingin balapan mengajak Takumi menyesuaikan mobil AE86-nya dengan mesin mobil balap di dalamnya Dan hanya memperagakannya sekali saja Di tempat lain Izuki yang kampret mengajak karyawan ayahnya yang telah membantu dirinya saat muntah-muntah Ketempat hotel Melati dan mengajaknya berhoohan dengan dirinya Wanita itu sangat kesal lalu mengukurnya dan keluar dari mobil Izuki secara langsung melihat Natsuki bersama om-om keluar dari hotel Melati tersebut Dan langsung memberitahu kepada Takumi saat makan siang bersama Secara belak-belakan Izuki mengatakan kalau Natsuki adalah wanita yang bisa diajak berhoohan Dan hanya butuh 30 ribu yen untuk menidurinya Mendengar hal tersebut Takumi langsung marah-marah dan memukul Izuki habis-habisan Lalu Takumi pergi Ketika sedang mengendarai mobilnya Takumi secara langsung melihat Natsuki bersama om-om menaik mobil Mercedes-Benz di sebelah rel kereta Takumi pun langsung mengikutinya namun kilangan mereka karena kereta melintar Takumi langsung menelpon Natsuki saat itu dan mengatakan kalau dirinya ingin menemui Natsuki setelah balapan dirinya Namun Natsuki mengatakan kalau dirinya saja yang menemui Takumi Dengan muka penyesalannya Natsuki mengatakan kepada om-om senang itu Kalau malam ini adalah malam terakhir dirinya bersama dia Natsuki pun sadar dia hanya ingin bersama Takumi saja Malam hari balapan pun tiba Balapan itu terdiri dari Kiyoshi Sudo, Ryosuke, dan Takumi Ketika mau mulai balapan, Ryosuke menawarkan kerjasama kepada Takumi untuk menyingkarkan Kiyoshi terlebih dahulu Agar mereka bisa balapan berdua Akan tetapi Takumi menolaknya dan mengatakan kalau dirinya akan mengalahkan Kiyoshi termasuk Ryosuke Pada awal balapan, mereka langsung melesat dengan kecepatan tinggi Kiyoshi yang menjadi pemimpin pertama disusul oleh Ryosuke di belakangnya Dan yang paling akhir saat itu adalah Takumi Ketika memasuki terowongan, Ryosuke melambatkan laju mobilnya Dan membiarkan Takumi melewatinya untuk dirinya mengamati Takumi dari belakang Saat memasuki tikungan tajam, gaya balap Kiyoshi mengambil drifting terlalu luar Dan mereka berdua memanfaatkan parit jalan dalam untuk melakukan drifting dan membalap Kiyoshi sudo Ketika sedang seru-serunya, mereka diberitahu kalau ada tiga mobil naik ke atas Kiyoshi yang sudah panas tidak memperdulikan hal tersebut Lalu dia naik ke tancap gas membalap Ryosuke dan Takumi Alhasil dirinya terkaget dan membanting setir hingga terpental di sisi tebing Lalu jatuh ke sisi bawah jalan Balapan hanya tinggal Ryosuke dan Takumi Ryosuke melesat dengan sangat cepat membalap Takumi Tinggal tersisa lima tikungan tajam Bunta yang saat itu menonton mengatakan kalau ban mobil Ryosuke sudah mulai tipis Dan tidak ada cengkraman akibat terlalu banyak drifting Dan tinggal kepada Takumi apakah bisa memanfaatkan pada tikungan terakhir tepat di depan Bunta Akhirnya mereka sampai di tikungan akhir Takumi yang teringat pesan ayahnya untuk tidak memikirkan balapan Membuat dirinya rilek dan berhasil membalap dengan melakukan drifting sisi dalam jalan Dan balapan itu dimenangkan Takumi Ketika di depan Indomaret Indo Alam Residen Citayem Ryosuke mengakui kekalahannya oleh Takumi Dan mengatakan kalau dirinya akan membuat tim balap baru lalu mengajak Takumi bergabung dengannya Tetapi Takumi tidak tertarik dan memilih langsung pergi menemui pacarnya Natsuki Takumi yang menunggu Natsuki harus kecewa ketika melihat Natsuki turun dari mobil dan berpulukan dengan seorang laki-laki Takumi pun langsung pergi menangis di mobil Begitu juga Natsuki yang menyesali hal tersebut menangis hingga tersipu di tengah jalan Ketika sampai di rumah Takumi menelpon Isuki untuk meminta maaf karena perkataannya benar adanya Lalu Takumi juga menelpon Ryosuke untuk mengatakan kalau dirinya mau bergabung dengan tim balapnya Ayahnya gembira menengah hal tersebut dan ceritanya pun berakhir Oke guys sekian dulu lalu cerita film inisial day Semoga kalian terhibur Jika kalian suka dengan cara saya bercerita bolehlah di like, share, subscribe, and comment Agar channel ini dapat selalu memberikan lalu cerita film-film terbaik nasional maupun internasional Sampai jumpa di video selanjutnya Salam KU KU CERI OGE Terima kasih telah menonton